Saudara para pembaca setia Fimela.com memberiakan puncak acara Fimela Fest 2022 dengan belajar seputar kecantikan hingga berbagi tips mencintai diri sendiri. Tak hanya itu saja, Panitia juga memberikan penghargaan bagi sejumlah wanita yang menjadi inspirasi bagi kaum hawa. Menyusung tema Woman for Woman, acara puncak Fimela Fest 2022 dihadiri ratusan pembaca setia Fimela.com. Acara yang digelar di Atrium Gandaria City Jakarta Selatan ini sukses membuat wanita menjadi kaum hawa seutuhnya. Mereka belajar berkarya, berdandan hingga berbagi tips mencintai diri sendiri dan sesama wanita. Bersama narasumber inspiratif yang mengisi acara talkshow. Sebetulnya tujuan terbesarnya adalah memang mengumpulkan komunitas, terutama komunitas pembaca Fimela yang kita namakan Fimela Hut dan ini adalah ibaratnya perayaan tahunan terbesarnya mereka yang memang Fimela Fest. Jadi emang tujuannya ya memang untuk branding dari Fimela dan mengumpulkan komunitas. Hari ini tuh kegiatannya sharing tentang perempuan, gimana sih kita tuh bisa jadi diri kita sendiri. Karena seringkali tuh perempuan kan di-compare sama perempuan yang lain dan banyak banget stigma tuh perempuan cuma misalnya di dapur, di rumah. Jadi sebenernya gimana sih aku bisa share life story aku sendiri, gimana aku bisa menjadi aku, apa adanya. Di puncak acara, panitia memberikan Fimela Award kepada sejumlah wanita inspiratif. Nah Fimela Award to Award itu kita kayak apresiasi ke teman-teman member-member komunitasnya Fimela. Jadi Fimela ini kan memang gak cuma pembaca aja yang baca konten-kontennya secara online ya. Kita juga punya komunitas yang memang ini adalah real people, orang-orang beneran gitu ya. Yang kita ajakin mereka untuk selalu aktif dengan semua kaitannya Fimela, kita ajakin mereka datang ke sini, kita kasih awards juga ke mereka. Jadi awardsnya bukan hanya untuk orang-orang yang mungkin udah terkenal aja ya, tapi untuk pembaca kita, anak-anak komunitas ini memang kita juga kasih award juga. Tahun ini panitia sukses menggelar Fimela Fest lagi, setelah dua tahun digelar secara online karena pandemi. Bagi pembaca setiafimela.com yang tidak sempat hadir memeriakan acara, tenang saja Anda bisa ikut memeriakan acara Fimela Fest tahun depan. Tabita Putri dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.